Halo sahabat berkebun, disini Emriski Kali ini saya akan membahas hal yang penting loh Apa itu media tanam? Bagi kalian pekebun, tentunya media tanam merupakan sesuatu Yang penting buat kalian miliki, kalian punya, kalian tahu Ya, tentunya tanaman kita hidup harus membutuhkan media tanam Bukan begitu, pastinya Tanaman yang satu dengan tanaman yang lain itu berbeda jenis media tanamnya Bahkan ada tanaman yang memang membutuhkan media tanam hasil dari campuran bahan-bahan Beberapa bahan maksudnya Yang perlu kita lakukan adalah eksperimen untuk menemukan media tanam yang cocok Untuk tanaman tersebut Gimana? Seru kan? Itulah hobi berkebun Apapun yang didesarkan dengan hati, bukan karena materi Pasti kita akan senang melakukannya Itu hobi Lanjut Oke Emriski, apa aja sih jenis-jenis media tanam? Nah, media tanam ada dua kategori jenis Yaitu jenis organik dan jenis unorganik Jenis media tanam organik Apakah itu? Jenis media tanam organik adalah segala sesuatu hal yang dapat dimanfaatkan untuk media tanam yang berasal dari organisme hidup Seperti itu Ya misalnya, dedaunan, kulit kayu, ataupun apapun yang berasal dari tanaman yang masih berhubungan dengan organisme hidup Itulah pengertian dari media tanam organik Nah, media tanam organik ini biasanya, bukan biasanya Pastinya lebih unggul daripada media tanam unorganik Kenapa? Dikarenakan bahan organik sudah mampu menyediakan unsur-unsur hara dan sebagiannya yang dibutuhkan untuk tanaman kita Seperti itu Macam-macam media tanam organik apa aja Emriski? Eh, tak dulu Pelan-pelan, satu-satu Kita lanjut Apa pengertian dari media tanam unorganik? Media tanam unorganik adalah Bahan-bahan yang kandungan dari unsur mineral tinggi Yang berasal dari proses pelapukan batuan induk di dalam bumi Nah, proses pelapukan ini diakibatkan oleh berbagai hal Apa aja ya, seperti pelapukan secara fisik, secara mekanik, dan kimiawi Seperti itu Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, yuk kita bahas tuntas tentang Macam-macam jenis media tanam unorganik dan organik Media tanam organik dulu ya yang kita bahas Pertama, media tanam organik adalah yang kita bahas Tanah Tanah merupakan jenis media tanam yang sangat mudah kita temukan Dan murah meriah loh Nah Eh, tanah bukan sembarang tanah yang harus kita jadikan media tanam Ada beberapa syarat dan keteria tanah yang wajib kita ketahui untuk bisa kita gunakan sebagai media tanam Nah, biasanya media tanam tanah yang kita gunakan adalah bagian lapisan atas Atau sering kita kenal sebagai top soil Kenapa? Karena lapisan tanah paling atas ini sangat bagus Memiliki faktor-faktor yang dipengaruhi oleh iklim dan faktor biologis Dan pada lapisan ini pun sebagian besar bahan organik terkumpul dan mengalami pembusukan Nah, beberapa keteria tanah yang bagus diantaranya memiliki warna coklat kehitaman atau hitam kecoklatan Dan tentunya dapat menahan air Pastinya kaya akan unsur haram Nah, lho Om Rizky, kalau bagi saya yang tinggal di pekotaan ataupun perumahan yang tidak memungkinkan memanfaatkan tanah di area sekitar gimana Jangan takut, karena media tanam tanah ini sudah banyak diperjual belikan di tempat-tempat tanaman-tanaman hias Ataupun serba-serbi mengenai tanaman hias Ada kok, kamu cari aja Ini adalah sekam Sekam bersifat renggang sehingga memberikan ruang pada media tanam Agar tidak cepat memadat Itu fungsi inti dari kegunaan sekam sebagai media tanam Nah, sekam yang biasa kita temui ada dua jenis Yaitu sekam mentah dan sekam bakar Sekam mentah Sekam mentah memiliki kelebihan kaya akan vitamin D mengandung unsur kalium yang dibutuhkan tanaman dan tidak mudah laku Itu keunggulan dari sekam mentah Akan tetapi sekam mentah memiliki kekurangannya laku Kenapa? Sekam mentah mudah berjamur dan bahkan mengundang mikroba patogen Mungkin saja pada sekam mentah tersebut membawa bibit penyakit dari tanaman sebelum-sebelumnya Nah, oleh karena itu Untuk penggunaan sekam mentah Saya menyarankan kalian penghobi berkebun Agar di fermentasi terlebih dahulu sebelum digunakan Nah, lanjutnya yang kedua Sekam bakar Apakah itu sekam bakar? Sekam bakar merupakan sekam mentah yang diproses dengan proses pembakaran Sehingga berwujud seperti arang Yang mana memang kita kenal sebagai arang sekam Paham? Kelebihan dari sekam bakar memiliki kesterilan yang sangat baik Karena melakukan proses pembakaran Karena sudah dilakukan proses pembakaran Dan tidak mengandung bibit penyakit tentunya Namun, yang disayangkan memiliki kekurangan Lebih mudah lapuk pada sekam bakar Oke, setelah sekam bakar Apalagi media tanam organik selanjutnya? Oke, selanjutnya adalah kokopit Apakah itu kokopit? Kokopit terbuat dari sabut kelapa yang dihaluskan Nah, kelebihan kokopit ini sebagai media tanam Tidak diragukan lagi Sudah banyak sekali pekebun yang mengetahui fungsi dari kokopit ini Kokopit adalah jenis media tanam Yang memiliki karakter Yang mampu mengikat air Menyimpan air dengan kuat Itu kelebihan dari kokopit Serta mengandung unsur-unsur alhara esensial Seperti kalium Magnesium Natrium Dan fosfor Gimana? Bagus bukan? Manfaat dari kokopit? Nah Akan tetapi kokopit ini biasanya dicampur dengan bahan-bahan media lain Untuk dijadikan media tanam selayaknya Seperti itu Oke, setelah kokopit apalagi Om Rizky Setelah kokopit Media tanam organik yang selanjutnya adalah Andam Andam Tahu gak Andam? Andam apa? Andam itu cacaan pakis hutan Yang sudah mati dikeringkan Itu adalah Andam Andam ini memiliki kandungan unsur harai yang berguna bagi tanaman Cukup bisa menahan kelembapan Dan juga memiliki aerasi yang baik untuk tanaman Anda Nah Andam juga merupakan salah satu jenis media tanam favorit saya loh Yang memang biasanya saya gunakan sebagai campuran media tanam aglonema-aglonema yang saya miliki Oke, selanjutnya adalah daun bambu Media tanam organik daun bambu ini Yang dikiranya pada awalnya adalah cuma sampah Ternyata memiliki banyak kandungan yang berarti buat tanaman kita Fungsinya sangat baik sebagai media tanam Daun bambu memiliki kandungan kalium yang bermanfaat Terutama kaliumnya Yang dapat mempercepat metabolisme dan unsur nitrogennya yang dapat mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur Sebagai aktivator enzim daun bambu juga sangat baik loh Akan tetapi kelemahan daun bambu ini Mudah lapuk Sehingga kita perlu sering mengganti media tanam daun bambu ini Selanjutnya adalah media tanam organik Akar pakis Akar pakis yang sering beredar kita beli Kita dapat yang dari penjual tanaman Itu berupa cacahannya Nah Sama halnya akar pakis ini seperti media tanam organik lainnya Mengandung banyak unsur hara Pemanfaatan akar pakis biasanya untuk media tanam anggrek Cacahannya bisa dicampur dengan media tanam lain Untuk menambah porositas media Itu kegunaan dari akar pakis Nah selanjutnya media tanam organik Arang kayu Arang kayu tidak mampu mengikat air dengan baik Namun memberi aerasi yang baik bagi perakaran tanaman Nah untuk penggunaan akar kayu ini Kita tidak boleh hanya menggunakan akar kayu saja sebagai media tanam Akar kayu wajib dicampur dengan media tanam lainnya Seperti itu Biasanya sih akar kayu ini digunakan untuk media tanam anggrek Nah selanjutnya media tanam organik Mos Kalian tahu mos itu apa? Mos itu adalah tanaman lumut Nah media tanam yang satu ini mengandung banyak nitrogen yang tinggi Dan sedikit dan sedikit fosfor Kelebihan dari mos ini mampu menyimpan kelembapan air dengan baik Biasanya mos ini banyak digunakan oleh pencinta tanaman anggrek Seperti itu Oke selanjutnya media tanam kaliandra Nah untuk media tanam kaliandra Ini adalah jenis tanaman kaliandra Nah sebagai media tanam Pastinya tanaman kaliandra ini butuh proses pengeringan terlebih dahulu sebelum dilakukan media tanam Biasanya yang diambil dari tanaman kaliandra untuk media tanam adalah Dedaunannya Lanting-lantingnya Nah setelah udah dikumpulin biasanya dilapukan dulu Maksudnya biar layu dulu Terdekomposisi dulu Nah baru setelah itu Berupalah humus kaliandra Kaliandra itu biasa digunakan untuk media tanam campuran Tidak hanya tok kaliandra aja sebagai media tanam Mesti ada campurannya juga Nah kelebihan dari kaliandra adalah mampu menjaga kelembapan Dan banyak mengandung unsur hara Yang dibutuhkan oleh tanaman kita Nah kekurangannya dari kaliandra ini mudah sekali berjamur Oleh karena itu bagi teman-teman penyicinta tanaman Penghobi berkebun Sebelum menggunakan media tanam kaliandra Alangkah baiknya di fermentasi terlebih dahulu Sebelum digunakan Oke next selanjutnya media tanam organik Kompos Nah kompos mungkin tidak asing buat kalian sebagai penghobi berkebun Kompos terbuat dari material organik yang telah lapuk Kita juga bisa membuat kompos sendiri loh Dari sisa-sisa makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya Misalnya seperti bekas potongan-potongan sayur-sayuran Terus irisan-irisan buah Bisa kita gunakan sebagai media tanam kompos Oke Tapi biasanya Kompos yang belum matang Dapat menyebabkan tanaman tersebut terbakar Atau gosong Oleh sebab itu Pembuatan kompos Untuk pribadi Saya tidak sarankan Alangkah baiknya Kalian dapat membeli kompos Yang sudah disiapkan Dan di Di apa namanya Dikemas Sedemikian rupa sebagai media tanam Yang sudah siap Biasanya banyak diperjual belikan di toko-toko tanaman Nah selanjutnya Media tanam pupuk kandang Ada bermacam-macam pupuk kandang Yang bisa kita pakai sebagai campuran media tanam Di antaranya adalah Pupuk kandang yang dihasilkan dari kotoran ayam Kambing Sapi Dan kuda Banyak sekali zat arah dikandungan dari pupuk kandang ini Akan tetapi Kita harus membutuhkan proses yang lebih Untuk menghasilkan pupuk kandang yang layak dipakai untuk menjadi media tanam Kalian tidak usah bingung Tidak usah perlu repot-repot Membuat dari kotoran ini Kotoran ini Sudah banyak kok yang menjual pupuk kandang Yang sudah layak pakai sebagai media tanam Pastinya sudah melalui proses Kelayakan untuk digunakan media tanam Bisa kalian dapat di toko-toko tanaman Oke Itu semua Jenis media tanam organik Saya rasa cukup jelas untuk media tanam organik ya Lanjut Kita ke media tanam organik Sudah siap sahabat berkebun? Are you ready? Ready Nah Media tanam organik ada berbagai macam sama halnya seperti media tanam organik Pertama yang akan saya bahas macam-macam jenis media tanam Organik adalah pasir Pasir dapat kita gunakan sebagai media tanam Dikarenakan memiliki sifat poros Akan tetapi kurang mampu menahan air Tahu nggak? Pasir itu kaya loh akan mineral Namun kurang unsur hara Biasanya pasir digunakan sebagai media tanam Tanaman yang tidak menyukai kelembapan Misalnya apa? Yup Betul Kaktus Sekulen Lavender Rosemary Dan sebagainya Itu untuk pasir Ada lagi Jenis pasir yang satu ini mungkin tidak asing bagi kalian sahabat berkebun Apakah itu? Pasir malang Pasir malang itu dapat kita gunakan sebagai media tanam juga Dan ini juga merupakan media tanam anorganik favorit saya Karena kenapa? Untuk tanaman koleksi saya itu sangat membutuhkan media pasir malang ini Pasir malang terbuat dari lahar atau magma dari gunung berapi Yang sudah mendingin secara cepat Butirannya lebih besar daripada pasir biasa tentunya Nah pasir malang juga memiliki kelebihan Apakah itu? Tentunya poros yang baik dan tampilannya cukup menarik Biasanya kalau teman-teman Seperti saya nih Kalau misalnya ingin di dalam ruangan Itu pasir malang digunakan sebagai topping Indah banget Buat mempercantik tanaman kita Bukan hanya sebagai campuran media tanam Akan tetapi Kekurangan dari pasir malang ini tidak dapat menahan kelembapan Sehingga pasir malang tentunya harus dicampur dengan media tanam lainnya Bila Anda ingin menjadikan pasir malang ini sebagai campuran media tanam hias yang kalian miliki Seperti itu Oke kita lanjut ya ke macam-macam media tanam anorganik selanjutnya Apa itu? Perlite Perlite atau kaca vulkani Tau gak? Perlite ini memiliki kemampuan mengembang hingga 7-16 kali volume aslinya loh Sifatnya yang mampu menahan air Namun juga memiliki aerasi yang baik Yang dimana memberikan drainase yang baik Sehingga akses oksigen yang lebih baik untuk akar tanaman Perlite biasanya digunakan untuk tanaman kaktus, sukulin, dan lain-lain Selanjutnya Vermiculite Vermiculite ini cocok sebagai media tanam semai Kenapa? Karena vericulite ini sifatnya seperti spon Dia sangat baik dalam penyerapan air Bahkan bisa 3-4 kali volume aslinya menyerap air Jadi gimana ya kalau diutarakan Misalnya segini nih ya Vermiculite Aduh gak ada koin ya Misalnya vericulite sebesar korek api ini Bila dia disiram Dia mampu menampung volume air 3-4 kali lipat bentuk aslinya Seperti itu Vermiculite ini Baik digunakan untuk tanaman yang memang benar-benar membutuhkan kelembapan tingkat tinggi Akan tetapi Memang kekurangan vericulite ini tidak dapat memberikan aerasi pada media tanam Yang kita buat Seperti itu Jadi kalau misalnya vericulite di atas Terus media tanam kita di bawah Ini dijadikan paling atas Nah media tanam yang lain-lain ini tidak akan terdapat air Karena akan ditampung oleh vericulite ini Jadi saya sarankan Jangan terlalu banyak penggunaan untuk media tanam Anorganic vericulite ini Ingat Hanya digunakan sebagai media semai Next selanjutnya Setelah vericulite Macam-macam jenis Media tanaman organik selanjutnya adalah pumice Pasti kalian tahu pumice Kalau nama kerennya batu apung Tahu kan batu apung Nah batu apung itu kan bertekstur kasar Memiliki vesikuler yang tinggi Batu apung ini bersifat poros Baik bagi airasi perakaran Seperti itu Selanjutnya kita ke Rock And roll Itu magendre bro Rockwool yang saya maksud adalah Macam-macam jenis media tanam anorganic Rockwool itu terbuat dari campuran kapur Dan batu Rockwool ini biasanya Sebagai media tanam hidroponik Favorit para penghobi berkebun Yang menerapkan tanaman hidroponik Rockwool yang memiliki sifat steril Dan mampu menahan kelembapan dengan baik Sangat sering digunakan Bagi teman-teman yang memang sudah pengalaman Dalam media tanam ini Sebagai media tanam Snack Eh snack lagi Stack Dan Senai Seperti itu Kenapa? Karena rockwool ini sangat bermanfaat Untuk Benih-benih yang susah tumbuh Seperti Benih-benih herbs Dan benih-benih yang berukulan kecil Akan tetapi Rockwool memiliki kekurangan Rockwool ini bisa digunakan Hanya sekali Tidak dapat didaur ulang Dan satu lagi Harganya mehong Mahal Pasti Kalau para bunda-bunda Mikir dua kali nih Tapi kalau masalah hobi Harga jadi nomor sekian Bukan begitu Selanjutnya Hydroton Bola-bola kecil Yang memiliki sifat poros yang baik Akan tetapi Tidak mampu Atau kurang mampu Menjaga kelembapan Jika dibandingkan Dengan rockwool Nah Rockwool ini juga Biasa digunakan Untuk media tanam hidroponik Khususnya Tanaman sayur-sayuran Buah-buahan Seperti cabai Tomat Dan timun Kenapa? Karena mampu Menopang batang Lebih baik Jika dibandingkan Dengan rockwool Kelebihan dari Hydroton ini Dapat dipakai Berulang kali Akan tetapi Butuh proses pembersihan Terlebih dahulu Nah Yang satu ini Pasti kalian Sangat membutuhkan Apalagi Buat kalian Yang biasanya Melakukan rutinitas Pergi Berhari-hari Atau Kalau setiap Hari raya besar Keagamaan Seperti Natal Idul Fitri Mudik ke kampung halaman Apa itu? Hydrogel Hydrogel Si butiran kecil-kecil Yang mampu mengembang Berkali-kali lipat Jika terkena air Nah Hydrogel ini Biasanya juga Digunakan Untuk Melengkapi Kecantikan Tanaman hias Yang diletakkan Di ruang tamu Sebagai Pelengkap Dekorasi hidup Hydrogel ini Mampu memberikan Kelembapan Yang sangat tinggi Oleh sebab itu Sangat Bermanfaat Bagi kalian Yang memang Ingin Pergi Misalnya Ingin pulang kampung Tanamannya Ditinggal berhari-hari Bingung kan Pasti Tidak ada yang Menyiram Hydrogel ini Dapat kalian Manfaatkan Sebagai media tanam Seperti itu Next Selanjutnya Adalah Media tanam Organic Yang spesial Kenapa Om Rizky? Karena memiliki Julukan Sebagai Media tanam Sultan Yang biasa Dikenal Oleh para Pencinta Tanaman Hias Apa itu Akadama 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 Berasal dari Jepang Dan Dihasilkan Dari Letusan Gunung Fuji Di pulau Honsu Selama berabad-abad Akadama Merupakan Mineral Seperti Tanah Liat Granular Akadama Ini pun Memiliki Kemampuan Dalam Menahan Kelembapan Air Akadama Ini memiliki Kemampuan Dalam Menahan Air Dan Memiliki Nutrisi Yang baik Untuk Tanaman Hias Kita Akan Tetapi Walaupun Dapat Mampu Menahan Air Akadama Mampu Juga Memberikan Porositas Yang Baik Dan Drainase Yang Baik Untuk Akar Tanaman Kita Seperti Itu Biasanya Akadama Ini Digunakan Sebagai Media Tanam Tanaman Hias Yang Langka Seperti Apa Bonsai Aroid Varigata Kaktus Kaktus Yang Langka Sukulen Sukulen Yang Langka Itu Akadama Dari Saya Sahabat Berkebun Itulah Media Media Tanam Yang Bisa Saya Berikan Informasi Yang Kalian Dapat Gunakan Sebagai Referensi Ingin Menggunakan Media Tanam Apa Untuk Tanaman Tanaman Kesayangan Kalian Sekian Dari saya Pembahasan Jenis Media Tanam Organik Dan Organik Beserta Macam Macamnya Mari Kita Lestarikan Tanaman Asli Indonesia Hijaukan Pekarangan Salam Satu Hobi Salam Bermanfaat Bermanfaat Dadah Like Comment Subscribe And Share Tuh Jangan Lupa Dukung Terus Channel Saya Semoga Bermanfaat Tidak Tidak